selamat menikmati oke teman-teman di video kali ini saya lagi di kamarnya anak-anak biasa ya teman-teman tugas siang waktunya setrika baju tadi pagi belum sempat dan sekarang tadi pagi juga bajunya belum kering ya teman-teman disini cuacanya lagi seperti berkabut gitu jadi tadi pagi baju-bajunya ini belum kering gitu jadi saya itu apa penyedot asap itu loh teman-teman baru kering terus jadi sekarang saya mau setrika biasanya jam 10 atau jam 11 itu udah selesai ya teman-teman tapi berhubung keadaan cuacanya nggak baik kemarin saya nggak nggak buka apa penyedot asap jadi bajunya itu belum kering tadi pagi gitu teman-teman jadi sekarang baru kering terus itu apa terus saya baru mau setrika jadi yuk ikutin terus kegiatan saya siang hari ini ya teman-teman buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap diberi kesehatan selalu dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman jadi yuk ikutin terus gimana saya caranya setrika baju semua orang pasti bisa setrika baju ya teman-teman jadi disini selagi gak ada orang di rumah saya di rumah sendiri sama si lam-lam gemoy jadi sekalian apa itu ambil video jadi yuk ikutin terus kegiatan saya gitu ya teman-teman ini seharilah tiap hari saya setiap hari nyuci dan setrika baju ya teman-teman jadi aduh airnya jatuh jadi tiap hari juga banyak gitu jadi yuk ikutin terus gimana saya setrika baju gitu ya teman-teman jadi setrikanya juga minta minum ya teman-teman ini minta minum jadi dikasih air dulu baru itu apa baru panas gitu loh teman-teman kalau enggak dikasih air eh kurang-kurang itu panasnya jadi yuk kita mulai mulai aktivitas jadi daripada di rumah sendiri gitu ya teman-teman anak-anak sekolah semua terus bos kerja semua jadi selagi di rumah sendiri ambil kesempatan ambil kamera secara kita bikin video gitu ya teman-teman dan semua teman-teman dilancarkan dalam aktivitasnya Hai tetap semangat nonton ya teman-teman semuanya Hai teman-teman semangat saya juga tetap semangat ya teman-teman Oke tetap semangat selalu kita sama-sama belajar beginilah teman-teman cara setrika saya setrika ini baju-baju tidur anak-anak kayak di lulus-lulus gitu aja teman-teman tapi kalau bajunya pak bos kerja atau bu bos gitu ya agak licin gitu padahal ya Alhamdulillah selama ini masalah setrikaan baju Alhamdulillah bu bos Pak bos itu enggak pernah komplain gitu teman-temannya Alhamdulillahnya jadi ya tetap semangat gitu ya teman-teman banyak banget ini tadi setikannya banyak banget teman-teman jadi ya kita kita jalani aja kita kerjakan aja udah udah tugas ya teman-teman ini adalah antropnya Nenek 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 saya masih masih ikut menari ya teman-teman jadi ya mudah-mudahan diberi kesehatan selalu Nenek saya ya beginilah teman-teman cara setrika ala-ala saya gitu ya spray-spray juga pokoknya sebenarnya saya setrika teman-teman jadi saya itu apa nggak nggak ngelipetin baju gitu teman-teman jadi habis dari jemuran langsung saya setrika gitu jadi nggak saya nggak saya apa itu nggak dilipet melipetnya ya pakai setrika gini gitu teman-teman apakah teman-teman begitu atau cuma saya sendiri jadi ya itulah teman-teman jadi deh video kali ini kita sharing ya teman-teman sama-sama sharing dan belajar gitu ya beginilah aktivitas saya di rumah majikan gitu ya teman-teman kita sharing dan sharing gitu ya pintar-pintar kita mengambil situasi dan kondisi gitu ya teman-teman kalau kalau ada kalau ada majikan yang nggak nggak mungkin mainan HP aja kan gitu kan teman-teman saya juga nggak enak gitu loh kita sebagai apa pekerjaan di rumah orang itu kadang ya sebenarnya sih nggak komplain majikan tapi kita sendiri yang punya hati nggak enak gitulah kalau saya ya teman-teman kalau teman-teman ya mudah-mudahan gitu juga sebenarnya saya kalau ada bukbos itu bukbos itu alhamdulillah nggak pernah komplain nggak pernah komplain maksudnya kalau ada bukbos saya ya itu mainan HP bukbos diem aja gitu loh ya enggak 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 itu jangan pernah gitu loh teman-teman kita kita waktunya kerja ya kerja waktunya mainan HP ya mainan HP gitu kan teman-teman jadi ya Alhamdulillah nya banget gitu majikan 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 baik jadi kita jangan menyalah menyalah gunakan gitu ya temen-temen seperti barang aja menyalah gunakan ibaratnya gitu kan teman-teman ya jadi namanya ikut orang nggak sebebas biasa rumah sendiri gitu kan ya nggak apa-apa ya teman-teman kita sambil setrika baju kita sambil sharing gitu ini saya lagi aci mumpung gitu loh teman-teman nggak ada orang anak-anak juga belum pulang jadi ya kita kita sambil mumpung gitu di sini dua hari wajahnya nggak begitu begitu ya teman-teman dan cuacanya berawan-teman mendung tak berhati-hati jadi ya gimana lagi baju kalau nggak di nggak di itu apa nggak di pengering pengering itu belum kering Hai jadi ya gimana lagi buka pengering ini saya Hai tadi jemur dua dua kali cucian gitu ya teman-teman saya juga bisa itu buka pengering baju soalnya buka baju anak-anak itu tiap hari ganti sekolah itu jadi kalau nggak kering kan besok yang mau dipakai apa gitu loh temen-temen soalnya anak-anak itu tiap harinya pakai pakai baju olahraga gitu jadi baju 2 sekarang dipakai besok besok eh apa itu yang dipakai ini hari sekarang dicuci sekarang kalau enggak dicuci belum kadang dicuci juga belum kering gitu temen-temen Hai cuacanya disini lagi mendung mencuri dan di tiap hari imci tiap harus bergabat juga kita tetap semangat selalu ya teman-teman semuanya kalau saya setrika spray spray itu kalau udah kering saya setrika dulu gitu teman-teman disimpan terus pokoknya disimpan udah di setrika gitu teman-teman kalau mau pakai apa itu kan udah di udah di setrika gitu jadi kalau mau ganti spray tinggal masang gitu teman-teman teman-teman begitu kah atau gimana kah spray di setrika apa enggak buat teman-teman semuanya kalau saya 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 setrika ya teman-teman soalnya rapi rapi gitu kalau disetrika teman-teman ini terus disetrika terus nanti disimpan gitu minggu-minggu yang minggu depannya bisa buat ganti gitu ini teman-teman kalau udah di setrika kan udah rapi jadi nanti kalau mau ganti spray kita tinggal ambil udah gitu ya beginilah ala-ala saya cara setrika hanya gitu anak-anak belum pulang pulangnya sore ya teman-teman karena makan siang di tempat sekolahan teman-teman setrikanya udah minta minum lagi nih minat minta minum lagi setrikanya pokoknya kalau dikasih air itu apa panasnya agak itu teman-teman cepet agak licin gitu ini begini yang baju-baju tidur anak-anak gitu menyebut anak saya yang besar yang koko udah bujang baju tidur di apa di setrika seret-seret gitu teman-teman biar gak begitu apa gak begitu lecep gitu ya teman-teman jadi beginilah cara setrika baju saya ala-ala saya teman-teman menguap menguap setrikanya menguap teman-teman spray-spray kemarin kemarin soalnya saya baru ganti ke kamarnya nenek dan ke kamar ini ya teman-teman kamarnya anak-anak jadi ya kita sekarang tinggal setrikanya gitu kalau musim begini maksudnya gak ada panas gitu ya teman-teman terus kering dengan penyedot asap itu sepertinya kering tapi anyep gitu loh teman-teman anyep 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 tau gak teman-teman dingin gitu enggak seperti kering-kering kena matahari itu enggak gitu teman-teman ini tadi udah saya kerinkan tadi pagi gitu baru saya angkat siang hari soalnya tadi pagi masih agak-agak basah gitu jadi saya nyalain penering bajunya ya kering tapi terasa anyep gitu teman-teman teman-teman ini masih spray-nya ini teman-teman dilipat separuh dulu baru diunyiin gitu baru dilipat gitu terus kita dipat semuanya teman-teman ini hai 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 sprenya udah jadi sepenuhnya udah tinggal Hai baju-baju lagi ini dalaman gitu maksudnya kaos dalam nggak nggak diseprikat cuman di lipat dan di alus-alusin gitu ya teman-teman soalnya disini kan masih musim dingin ya teman-teman jadi masih pakai panjang-panjang saya juga teman-teman jadi Hai ini apa namanya yang taruh di leher itu kalau orang sini punya nenek gitu di setrika sebentar kita punya hai 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 bahannya tipis ini roknya nenek-nenek saya itu masih masih nari teman-teman sering ikut lomba nari-nari balet Nenek saya masih sekolah balet ya temen-temen ya Alhamdulillah umurnya 72 nenek bos bajunya begini-begini kalau bajunya Nenek atau bajunya bu Bos Pak Bos itu kalau yang buat kerja saya kasih hangar gitu temen-temen jadi kalau bajunya anak-anak itu ya sekolah gitu ya saya taruh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bahannya seperti itu temen-temen kalau kalau bajunya seperti karet akan molor-molor gitu temen-temen pernah saya setrika nggak sengaja sih namanya juga itu ya temen-temen nggak tahu panasnya gitu Hai pernah saya bakar nggak sengaja gitu temen-temen ya setrika gini lah habis itu celan aja bu Bos hangus satu temen-temen ya saya minta maaf gitu sama abu Bos terus gata bu Bos lain kali hati-hati gateng gitu soalnya bahannya seperti karet gitu loh temen-temen ini kan molor gitu kan jadi semenjak itu saya akan tahu om setrika bahan ini dan itu gitu-gitu kan temen-temen jadi lebih hati-hati lagi gitu ya Hai kulit terlalu panas saya minta minum lagi dia guys habis kalau habis dikasih air itu agak panas kalau airnya udah dan enggak ada yang itu temen-temen udah enggak begitu panas gitu wapnya banyak banget ya temen-temen kalau habis dikasih air ya begitu wapnya banyak yang kalau yang kaos-kaos gitu ya cuma saya lipat gitu teman-teman agak banyak ini hari teman-teman setiap saya soalnya kemarin dua kali cucian gitu kalau dua kali cucian itu pasti banyak gitu teman-teman selamat menikmati tiga dua kisi air apa enggak tinggal sedikit ini seharian seperti minum air setrikanya ini tinggal tinggal dua ini celananya nenek ini ya teman-teman ini itu itu tadi rok-roknya ya begini teman-teman tapi rok-rok itu 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 aja begitu lah teman-teman ini hari agak banyak setrikanya soalnya kemarin dua kali cucian jadi banyak jadi banyak tinggal sedikit lagi baju kerja-baju kerja gitu saya pakai ini saya pakai ini di sini hai 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 pen bahannya seperti sil-sil gitu jadi kalau di setrika harus hati-hati gitu hai 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 oke ini hangger ya teman-teman mau ambil di sini ini apa itu lemari ya teman-teman lemari lemarinya anak-anak gitu bajunya anak-anak semuanya saya taruh situ teman-teman ini lap-lap di teman-teman biar biar rapih di teman-teman jadi tinggal tinggal ngerapihin ke itu dalaman-dalaman gitu teman-teman kalau matiin ditinggal dulu matiin setrika kita habis ini terus oke teman-teman alhamdulillah udah selesai makasih buat teman-teman semuanya yang udah nyimak video saya dari awal sampai akhir oke teman-teman sampai sini dulu video kali ini ya teman-teman dan ditunggu kelanjutannya video video saya dari awal sampai akhir dan ditunggu kelanjutannya video video selanjutnya oke teman-teman terus buat teman-teman yang baru menemukan channel saya saya ucapkan makasih banyak terus jangan lupa like comment dan subscribe oke teman-teman sampai sini dulu video kali ini apabila ada kata-kata ya saya yang salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman oke teman-teman sampai sini dulu video kali ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 selamat menikmati